Selamat pagi semuanya, oke maaf tadi saya belum share screen, saya share screen dulu ya market review kita hari ini, kita akan mulai dari MDKA ya, ini menarik banget ini aslinya keluar, MDKA mereka cover karena dengar wah direksi akan melakukan buyback setelah RUPS tanggal 25 Mei nah, ini mungkin aslinya disuruh keluar dulu ya, supaya nanti PD yang ditunjuk selaku pembeli buyback oleh MDKA go cover, bisa membeli dengan harga bawah dengan kisaran jumlah saham 2 juta lot, nah sekitar 500 miliar nah, kemudian untuk M-Tech ya, M-Tech ini juga masih bisa di-swing ya, swing, chartnya juga uptrend uptrend walaupun sekarang memang ya kondisinya lagi jauh ya setelah tidak ada retail yang melihat lagi, khusus sebagai ini bisa kita ambil momentumnya sebagai spekulasi buy ya, jadi saat news tidak ada kita buy tapi saat news kita, news ada kita jual, nah itulah jadi kita jalan terpancing dengan news untuk membeli saham nah, oke, nah itu untuk M-Tech kemudian untuk yang kemarin ya, yang LPPF, MPAA itu nggak usah dilihat lagi ya, karena itu digoreng ya LPPF itu karena news juga, kita tahu rumornya, bahkan ya matahari mengakui tidak ada pembicaraan ya, makanya kita jangan terpakan oleh news nah itu dia untuk matahari, nah saya nggak mau review kembali ya pada saatnya next by tanggal hari Kamis ya, hari Kamis tanggal berapa itu ya, tanggal 21 hari Jumat, dia penjualan, nah saya tidak mau review lagi karena tidak ada gunanya juga nah itu dia, untuk WMUU gimana, WMUU ini masih sama targetnya ya untuk swing tahunan, ini saya perkirakan ini gembus ke harga ini dulu ya, di resisternya di harga 372 ya, untuk satu tahun ini ini kita swing ya, selama satu tahun di dodo, terus ada yang menarik ya MPM, MP MPM, kita tahu juga ini berbasis apa ya, basisnya ikan saatnya lagi bagus nih, uptrend ya ini, di sideways ini bisa kita ambil momentumnya untuk spekulasi baik ya nah, saya nggak buy-nya nggak banyak-banyak, palingan 30 juta aja kita buy, PMP nah untuk sekarang, sepertinya market lagi cenderung downtrend ya karena Indonesia tahu, sekarang ada 3 instrumen dari investasi ya, ada saham, ada juga crypto yang lagi di gencar-gencarnya diserang oleh bank sentral dan juga emas ya terakhir koreksnya, kurang tertarik kalau koreks ya oke, nah itu dia di review saham pada pagi hari ini selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya